Intro Pemirsa Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa meninjau progres pembangunan Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I di dompak Tanjung Pinang. Setibanya di Tanjung Pinang, Jenderal Andika Perkasa beserta rombongan langsung menuju Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I yang berlokasi di dompak Tanjung Pinang untuk melakukan peninjauan. Peninjauan meliputi pembangunan rumah susun, sarana, dan prasarana Markas Kogap Wilhan I. Selain meninjau Markas Kogap Wilhan I, Panglima TNI juga memantau daerah perbatasan di wilayah Kepri. Ia berpesan, usaha mengamankan wilayah perbatasan harus terus dilakukan dengan melakukan latihan-latihan gabungan untuk menjaga wilayah perbatasan. Kemarin kan kebetulan ada latihan bukan hanya di daerah Nabo Sikap, tapi juga ada yang kemudian alutsistanya dimarkir di batang. Jadi kita sempatkan untuk melihat semua alutsista maupun latihan yang ada di Nabo Sikap. Usai melakukan meninjau Markas Kogap Wilhan, Panglima TNI langsung terbang menuju Kota Batam untuk melakukan serangkaian kegiatan kunjungan kerja.